di bantai calon lawan timnas indonesia pelatih vietnam komentar tak terduga ini namun sebelum kita bahas videonya like dan subscribe channel ini dulu agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas indonesia setiap hari jika sudah subscribe mari kita lanjut timnas vietnam dibawah besutan park hangsoh harus kembali menelan pil pahit di putaran ketiga penyisihan grup G kualifikasi biala dunia 2022 zona asia setelah dilaga perdana dihajar arab saudi dengan skor 3-1 timnas vietnam kali ini dipermalukan calon lawan timnas indonesia yakni australia dengan skor 1-0 pada selasa 7 september 2021 malam waktu indonesia barat di stadion nasional maidin pada pertandingan tersebut gol semata wayang australia dicetak oleh rian grand pada menit ke-43 dalam pertandingan itu vietnam seharusnya bisa bermain imbang bahkan memperoleh kemenangan akan tetapi far telah menggagalkan harapan tuan rumah untuk mendapatkan hadiah penalti bermula ketika hong dui melakukan tembakan keras ke arah gawang australia pada menit ke-28 tembakan berhasil diblok oleh rian grand di area 16 namun bola tersebut mengenai tangan dan dada pertandingan terpaksa dihentikan untuk memberikan kesempatan wasit melihat far setelah menganalisis tayangan ulang akhirnya wasit tidak jadi memberikan hadiah penalti kepada vietnam setelah laga usai park hong so langsung buka suara memberikan komentar mengejutkan bila dilaga perdana park hong ngamuk soal keputusan wasit mengejutkan kali ini ia justru merasa legowo dan menganggap tindakan wasit sudah benar saya pikir wasit benar karena dia melihat teknologi far dengan sangat hari hati dan memutuskan bahwa pemain australia itu tidak sengaja membiarkan bola menyentuh tangannya ujar park hong so dalam kekalahan dari arab saudi tim vietnam dihukum dan kalah saya tidak tahu apakah keputusan itu suram atau tidak tapi dalam pertandingan melawan australia keputusan wasit sudah final saya harus menghormatinya park hong so menambahkan dan pada akhirnya jika vietnam tak mampu menghadapi tim nas australia apakah tim nas indonesia juga tak mampu menghadapi australia ataukah sebaliknya bagaimana menurut kalian